bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi bersama saya Sumateri di channel kegunian channelnya orang kegunian saya pengen menangkapi pengumuman senda yang pada tanggal 26 kemarin diumumkan pengumuman seleksi administrasi pimpinan tinggi madia sebelumnya pimpinan tinggi pertama sekarang pimpinan tinggi madia iaitu senda apa yang saya dapat dari kesan apa yang saya dapat atau kesan saya terhadap terburu-burunya terburu-burunya pengumuman seleksi senda ini nah saya beranggapan saya menduga bahwa ini memang terburu-buru karena kalau menurut perhitungan bisa saja 6 bulan setelah PJ ini kenapa 6 bulan? karena PJ ini bertugas selama 3 bulan pertama dan bisa diperpanjang pada 3 bulan yang kedua tetapi sebelum sampai 3 bulan di pertengah jalan PJ Seda ini harus diganti dengan mengumumkan terlebih dahulu seleksi administrasi pimpinan tinggi madia ini dan ada kesan terburu-buru saya menangkapnya karena ada informasi yang saya dapat di lingkungan pemerintahan sendiri bahwa mereka sudah menerima surat teguran berangkali dari KSN cuman pastinya saya tidak tahu bentuk surat itu tetapi informasi yang saya ketahui kasar kusuk di dalam mereka dapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara cuman saya tidak dapat bentuk suratnya seperti apa tapi informasi yang saya dapat teguran itu berasal dari surat yang saya sampaikan ke KSN terkait dengan perhatikan PJ Seda yang melanggar Permendagri nomor 91 tahun 2019 dimana disitu sangat jelas mengatakan bahwa sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum pensiun lebih kurang begitu 1 tahun sebelum pensiun nah sementara PJ Seda sekarang ini usianya sudah melewati 18 hari sesuai dengan data yang saya lihat beliau itu sudah lewat 18 hari dan itulah yang saya kabarkan atau saya protes ke KSN terkait dengan masalah perhatikan PJ Seda itu cuma sayangnya seharusnya tidak mengganti dengan cara semerta-merta tidak diganti tetapi harus melalui proses hukum terlebih dahulu dengan bisa saja diadili pihak-pihak yang terkait karena sudah melanggar Pak Turan Mendagri tahun nomor 91 tahun 2019 jadi seharusnya harus ada proses hukum dulu atau tergurung dulu kepada bisa sepanjang kepada Gubernur atau Bapak Perjakat yang menangani masalah ini seharusnya mereka mengawasi tahu bahwa yang bersangkutan atau PJ Seda yang bersangkutan ini umurnya sudah melewati ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang sudah ditutupkan di dalam Kemendagri tersebut tetapi ini dengan tiba-tiba diganti ya diganti seolah-olah ingin menutupi bahwa mereka melakukan kesalahan seharusnya dikasih hukuman yang memerintahkan itu diberi hukuman karena sudah melanggar Peraturan Mendagri bagaimana kalau pegawai-pegawai negeri bawahan yang salah sedikit saja harus masih dihukum sementara mereka yang di atas bersenang-senang rena atau lepas tangan akibat dari kebijakan mereka sendiri ini persidu yang buruk bagi pegawai negeri atau administrasi di pemerintahan Provinsi Kepulauan Biau saya pikir Menteri Dalam Negeri mesti memberi teguran kepada oknum-oknum tertentu yang di dalam pemerintahan yang seganya membiarkan itu itu yang saya perlu saya sampaikan jangan hal-hal yang ya kecil lah bagi orang-orang mungkin pegawai-pegawai yang tidak punya bankingan tidak punya jawatan tidak punya kekuasaan tidak dekat dengan kekuasaan begitu terus kalau sedikit bersalah dihukum sementara pejabat-pejabat yang jelas-jelas melakukan salah tidak pernah dihukum saya sampaikan ke inspektorat kemarin langsung ke kepala inspektorat saya tantang inspektorat itu untuk melakukan penyelidikan atau memberi hukuman atau saksi kepada pihak-pihak yang terkait juga BKD BKD itu saya sudah sampaikan juga kepada kabar hukumnya sudah sampaikan dan kepada kepada BKD sendiri saya minta itu di beri saksi yang memerintahkan itu diberi saksi saya yakin ada yang memerintahkan jadi kalau mereka bernyali mereka harus berani memanggil gubernur harus berani memanggil segda sekarang ini juga harus berani jangan yang lemah-lemah saja mereka seolah-olah perkasa menghukum pegawai negeri sementara orang-orang yang di atas itu mereka tidak berani saya sudah tantang hari ini saya beri tantangan lagi kepada dua instansi ini BKD dan inspektorat untuk memeriksa kejanggalan dalam pengusulan atau melanggar Peraturan Mendagri nomor 91 tahun 2019 kalau tidak saya akan sampaikan lagi ke Mendagri atas kecurangan atau ketidakberesan administrasi atau membiarkan kecurangan itu terjadi di pemerintahan Provinsi Kementerian terkait dengan penelitian PJ baiklah saya pengen menyampaikan juga terkait dengan Segda tadi saya sudah sampaikan bahwa ada sesuatu atau something yang mungkin terjadi di sana itu informasi yang saya dapat karena pihak-pihak atas sudah mendapat teguran dari KSN maka tanggal 26 itu dibuatlah dibukalah seleksi terbuka penerimaan pemerintahan tinggi media iaitu Segda menariknya saya pikir pada kali ini memang banyak sekali penyabat-penyabat yang mengikuti seleksi daripada yang pernah saya ketahui gubernur-gubernur sebelumnya saya pikir tidak sebanyak ini tapi ini luar biasa banyak ya pikir ada berapa ya ada 8 mungkin ya ada berapa orang yang saya kenal dan hampir semualah saya kenal penyabat-penyabatnya beliau-beliau itu saya melihat mereka cerdas-cerdas semua dan kalau saya di keseluruhan di keseluruhan yang ikut obom bidding itu saya tidak meragukan cuma perusahaannya sekarang sedekat apa tidak ada lagi kalau menurut saya pada akhirnya nanti akan diseleksi menjadi tinggal tiga orang tiga orang itu akan menjadi hak prorogatif gubernur untuk memilih tapi kalau kita mau berani objektif kita buka saja siapa yang memiliki nilai tertinggi dan nilai tertinggi itulah yang dipilih menjadi sedar beberapa bukan pengalaman beberapa saya perhatikan open bidding open bidding baik seluruh dua ada yang ada yang mendapat nilai tertinggi nomor satu dia ada juga nilai ternah nomor tiga di antara tiga satu dua dan tiga itu tetapi gubernurnya waktu itu lebih memilih nomor tiga ketimbang nomor satu artinya ada unsur kedekatan antara gubernur dan calon gitu ya nah apakah kali ini hal sedupa juga akan terjadi kalau menurut saya kita buka-bukaan saja kalau memang katakanlah orang pilihan gubernur itu nomor satu ya saya pikir kita dudukan saja dia menjadi sedar kalau dia memiliki kualitas atau memang pertanding itu dia memang sesuai situ memang dia nomor satu jadi kalau menurut saya saya dukung kalau nomor satu tapi kalau yang didukung oleh gubernur katakanlah begitu ya yang seperti yang sudah-sudah berada di nomor dua atau nomor tiga artinya nilainya di bawah nomor satu sementara nomor satu itu bukan pilihan gubernur katakanlah seperti itu tetapi gubernur memilih nomor dua atau nomor tiga memang itu adalah hak prerogatif tetapi akan terlihat bahwa itu hanya sebuah formalitas saja walaupun dilakukan seleksi terhadap calon-calon itu terutama pada ranking satu dua dan tiga nah kita lihat saja apalagi saya melihat ada beberapa orang yang pejabat dari kota Batam juga ikut dan saya pikir sudah tahu kita siapa yang pejabat-pejabat tersebut dan mereka juga memiliki kualitas qualified yang mempuni sebenarnya yang saya dapat informasi mereka juga pejabat-pejabat yang cerdas tidak kalah dengan yang lainnya untuk di Batam saya pikir yang mendaftar sekarang itu adalah yang terbaik karena saya dapat informasi tes IQ-nya juga cukup tinggi itu informasi yang saya dapat nah berani tidak kalau seandainya katakanlah orang Batam yang tanda kutip ya yang yang lebih dekat dengan Pak Rudy boleh katakan begitu ya kita bukan-bukan tapi mungkin orang umum juga sudah tahu umul di nomor 1 ya sementara orangnya katalah gubernur umul di nomor 2 dan 3 berani tidak Pak Gubernur mengangkat orang katakan adekat dengan Pak Rudy ini menjadi segda karena dia berada di urutan 1 kecuali mungkin berada di urutan 2 dan 3 sementara urutan 1 adalah urutan yang diumumkan oleh Pak Gubernur berkali ya kita harus terima juga tetapi kalau memang pada seleksi itu katakanlah orang Batam yang dekatlah dengan Pak Rudy ini umul ya saya pikir untuk membuktikan bahwa gubernur netral dalam hal ini saya pikir gubernur harus memilih orang yang memang lebih cerdas orang yang pada peringkat satu dalam seleksi tapi Allah Allah disawak ya saya juga tidak terlalu apa ya saya pesimis melihat itu karena memang selama ini yang terjadi juga begitu baik di selan 2 juga begitu siapa yang dijagokan oleh Pak Gubernur masuk dia di ring 1, 2, 2, 2, dan 3 sudah dia akan dia akan menduduki posisi yang diincar dia saya tertarik dengan seorang senior saya saya pernah bertanya saya tanya dengan beliau bang saya bilang bang tidak ikut pembeding jadi singkat saja jawabannya tidak ada perintah jadi orang cerdas itu kalau ngomongnya singkat saja tidak ada perintah tidak usah bla 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 tidak ada perintah artinya kalau dia ikut tidak ada perintah dia tidak akan duduk percuma saja kecuali ada perintah kalau sudah ada perintah jamin katakanlah 90% atau di atas 50% dia akan duduk di situ selebihnya kuasa Tuhan lagi menentukan jadi saya melihat memang memang harus ada keterbukaan dalam pemilihan sekedarnya apalagi gunjang gajing sebelum setelah dilantiknya gubernur dan wakil gubernur gunjang gajing menarik antara dua kepentingan yang satu katakan ingin melakukan perubahan satu lagi mengatakan itu adalah hak apa ya setelahnya menjadi hak wakil gubernur saya kira itu dalam talak kutip walaupun sebenarnya berada di talak gubernur tetapi ya yang nama perjanjian politik itu ya tidak bisa di walaupun dibuat dibuat MOU dibuat apapun namanya perjanjian politik itu khusus terkait dengan masalah sekedar ini tidak bisa digugat karena pengangkatan pelantikan sekedar itu ada aturannya kalau aturnya sesuai dia akan jalan dia tidak akan ikut bahwa itu ada perjanjian atau tidak tetapi kalau memang sama-sama berkomitmen ya kedua-duanya harus menjalankan komitmen tersebut menarik lagi dengan keadaan saya katakan dadakan ini dengan keadaan mendadak begini apakah gubernur sudah mempersiapkan barangkali orang pilihannya seharusnya punya waktu 6 bulan 3 bulan pertama penyeksi kedai ini dan 3 bulan kedua perpanjang penyeksi kedai ini seharusnya mereka sudah mengatur strategi siapa-siapa yang mau didudukkan ditempatkan dan itu pasti kita tidak usah tidak usah ya ngelak sana ngelak sini tidak ada tidak ada kalau saya jadi gubernur saya gitu juga saya akan tentu bukan orang saya kalau saya jadi gubernur kecuali mungkin ada perjanjian perjanjian lain dengan wakil gubernur jadi itu saya pikir wajar-wajar saja kalau gubernur mencari orang yang bisa bekerja sama dengan beliau tapi kalau sudah ada perjanjian bahwa saya kira itu menjadi tanggung jawab kewenangan tanda kutip tanda kutip kewenangan wakil gubernur ya saya pikir itu harus diserahkan sesuai dengan aturan walaupun kalau diingkari juga tidak ada satu aturan atau hukum yang bisa menghalanginya karena tidak ada unsur-unsur apa ya hukum ya karena itu perjanjian politik depan Tuan Segda itu sudah ada aturan-aturannya nah kembali lagi ya tadi saya saya sampaikan bahwa menariknya apakah dengan dandakan begini Pak gubernur ini memiliki orang untuk diduduki di pimpinan tinggi pertama oleh Segda ini apakah punya orang apakah sekarang masih mencari siapa dan yang tepat untuk di pemprov ya karena sekali lagi saya katakan dengan dadakan begini memang harus ekstra mencari orang yang bisa dipercaya untuk ikut membantu dalam pekerjaan sesuai dengan fungsi tugas dan fungsi Segda saya melihat karena keterburuan ini mendadak begini saya pikir ini agak menarik jangan-jangan nanti tinggal ditarih aja siapa yang bisa diajak bekerjasama walaupun sebenarnya kurang matang dalam persiapan untuk merekrut atau mencari orang untuk menjadi Segda yang menjadi yang beredar di tengah masyarakat sekarang ini yang beredar di tengah kedai kopi apalagi di Medsos segala Segda Bintan yang sekarang hari ini menjabat dan ikut bertanding saya tidak usah menyebut namanya saya menyebut siapa tadi saja bertanding pemilihan atau ikut seleksi di Pemprov Segda Kepri ini cukup menarik padahal apakah beliau ini juga salah satu orang yang akan dipercaya oleh gubernur untuk penduduk itu atau ada yang lain dari orang-orang berapa orang 8 orang yang ikut bertanding di seleksi Segda ini nah analisa saya bisa saja Segda Bintan ini menjadi menjadi orang yang nomor satu yang bisa dipercaya oleh Pak Gubernur terkait dengan satu Pak Gubernur pernah dibintang walaupun sudah lama meninggalkan Bupati tetapi saya pikir hubungan hubungan Segda Bintan hari ini dengan Segda Provinsi PJ Segda Provinsi saya pikir itu sangat dekat dan bisa saja pengaruh itu menjadi atau mengangkat atau Pak Gubernur memilih Segda Bintan sekarang ini menjadi Segda Prop itu analisa saya bisa saja tapi bisa saja salah tapi saya tidak melihat ada kedekatan-kedekatan lainnya misalkan ada satu orang perempuan yang ikut saya kenal dengan beliau tidak saya sebut nama saya pikir ya kedekatannya begitu saja terus ada beberapa orang juga saya kenal tidak terlalu intens tapi kalau dengan Segda Bintan ini saya pikir selain Pak Gubernur yang pernah memimpin Bintan juga Segda yang pernah menjadi Segda Bintan ini menjadi hubungan yang manis saya pikir menjadi jalan yang agak sedikit bolus bagi Segda Bintan sekarang ini dan saya pikir kedua-duanya karena sudah dekat saya pikir sudah pernah menjalin hubungan lebih dekat sejak beliau menjadi Bupati Bintan dan Segda ini menjadi pejabat di Bintan ketika itu jadi ini kalau tidak salah saya setelah PJ Segda provinsi keluar dari Bintan yang menjadi pengantinya beliau tidak salah saya dan ini saya pikir estafet dari PJ PJ Bintan ini ke Segda Bintan saya pikir tidak hanya lepas begitu saja tetapi ada hubungan baik antara keduanya jadi ketiga orang ini Gubernur PJ Segda Prov. Gepri dan Segda Bintan hari ini saya pikir dari dulu sudah mengenal sudah cocok berkali sudah sehati jadi kalau bahasa atau cerita-cerita kedai kopi mengarah ke arah sana saya pikir wajar-wajar saja walaupun itu belum tutup pasti nah tadi saya memberi tantangan kepada Pak Gubernur seandainya seandainya katakan orang yang lebih dekat dengan Pak Rudy itu unggul di urutan urutan berani tidak Pak Gubernur mengambil pilihan bahwa Segdanya harus nomor satu jangan pakai kebijakan hak prerogatif katakanlah satu dua tiga tiga dalam tiga ini ada hak prerogatif Gubernur untuk memilihnya berani tidak Gubernur memilih nomor satu dan nomor satu itu katakanlah orang baru berani tidak berani jantel jantel tidak Pak Gubernur kalau kondisi itu terjadi saya memberi tantangan kepada Pak Gubernur mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kita nantikan pemilihan segda ini siapa yang akan atau bakal duduk di segda provinsi Kepulauan Riau ini apakah ini ada dua kubur apakah orang katakanlah dekat dengan Pak Rudi tadi atau orang yang saya lihat dekat dengan Pak J. Segda dan Pak Gubernur kena sama-sama orang pintar dan kita memberi tantangan saya memberi tantangan berani tidak ketika orang Pak Rudi masuk dalam seleksi itu diurutan nomor satu berarti tidak kalau orang katakanlah orang pilih Pak Gubernur masuk nomor satu terus dipilih itu itu wajar nah semua pihak akan menerima kalau Pak Gubernur memilih orang yang katakanlah official public bidding orang yang nomor satu itu dipilih saya pikir orang akan menerimanya baik itu orang maupun orang dekat Pak Gubernur misalkan begitu jadi tidak ada lagi prasangka buruk kepada Pak Gubernur kalau Pak Gubernur berani mengambil sikap atau pilihan seperti yang saya sampaikan tadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan terkait saya tambah sedikit terkait dengan biar saya tidak buat video lagi terkait dengan hasil seleksi kamiru humas bidang humas yang pertama tidak mencukupi orang yang mendaftar kedua tiga orang dan orang-orang yang juga saya ketahui siapa salah satunya dari Bintan dan satu dari kontra Tanyu Pinang ikut di Pond Binding itu tetapi ada beberapa hal yang menjanggal saya saya sudah mengirim surat kepada pansel dan tembusannya ke BKD dan Ispektorat terkait dengan syarat-syarat yang menurut saya salah seorang di antara tiga itu tidak tidak boleh dikatakan tidak bisa lulus kalau syarat-syarat itu benar-benar ditegakkan kecuali ada ilmu cocokologi yang mencocok-cocokkan dicocok-cocokkan dengan jabatan yang pernah diduduki orang yang satu orang tiga itu dan saya sudah menyampaikan ini ke PT UN Tanyu Pinang yang berada di Batam dan saya diminta untuk membuat surat keberatan selama 10 hari kalau tidak dibalas oleh Pak Ansel maka saya akan mengugat mempetunkan hasil seleksi tersebut itu sudah saya sampaikan ke penitra di Batam dan dia minta saya membuat surat beratan atas asal-hasil pengumuman kita tunggu saja 10 hari ini kalau terus berlanjut saya akan tetap mungkin bisa saja saya menang bisa saja saya kalah tapi bukan persoalan kalah dan menang yang saya kejar tapi yang masyarakat nanti akan bisa menilai bahwa sebanyak-banyak gebernur yang yang pernah ada beberapa gebernur yang penyabat yang pernah ada di profesi kerti baru kali ini barangkali keputusan gebernur bukan keputusan gebernur ya keputusan pansel dimana pimpinan dan gebernur yang saat ini adalah Bapak Ansel Aman digugat oleh staffnya sendiri dan itu menjadi poin penting menurut saya jadi ya orang sudah tidak bisa menilai apa lagi terhadap keputusan Pak Ansel Aman kalau staffnya mengugat mempertumkan dengan hasil dari seleksi administrasi yang dilakukan oleh pansel itu saja yang ingin saya sampaikan tetap jaga kesehatan menurut-menurut covid di cabri ini khusus tanjung pinang bisa lebih cepat turunnya lebih supaya kita bisa beraktifitas seperti biasa sebelum-sebelum covid saya hari ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh